Pembangunan Rumah Menteri di Ibu Kota Negara Dalam proyeknya bernama Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Kementerian atau KIPP-IKN Hal itu tersaji di dalam situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian PUPR Proyek ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 dengan nilai pagu paket Rp509,1 miliar dan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS paket Rp509,1 miliar Pembuatan tender sendiri dilakukan pada 11 Juli 2022 dengan lokasi pekerjaan di Kabupaten Penajam Pasar Utara Meski proses tender belum ada pemenangnya, namun tahap penandatanganan kontrak dijadwalkan pada 11 November 2022 Nantinya khusus Menteri dan Pejabat Tinggi Negara akan diberikan rumah tapak seluas 580 meter persegi Namun, dalam situs LPSE Kementerian PUPR, tak disebutkan akan ada berapa jumlah unit rumah tapak menteri yang akan dilelang Sementara spesifikasi rumah menteri di IKN telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Spesifikasi hunian tersebut dirancang berorientasi pada kenyamanan serta fungsi ganda sebagai hunian dan tempat kerja Terima kasih telah menonton!